Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rima Sarah dari jurusan Sasa Inggris Semester 2, kelas E NIMSAYAH 1195030196 Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ulama Quran yang diberikan pahanan yaitu untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah disampaikan Syekh Mu'ad Ali tentang Senses Al-Quran Nah, langsung saja Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-dharusulillahi wa'alihi wa'subi amna badu Yang pertama adalah tentang defining the Quran atau mendefinisikan Al-Quran dan the linguistic meaning of the Quran atau makna linguistik dari Quran Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 106 A'udhu billahi minnasya ya'udhan ya'udhan ya'udhu Bismillahirrahmanirrahim Nah ayat ini Laki arti Nah atau Dalam bahasa Indonesia Memiliki arti Dan Al-Quran kami turunkan Berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya Kepada manusia perlahan-lahan Dan kami menurunkannya Secara bertahap Dan Al-Quran itu telah kami turunkan Dengan berangsur-angsur Yakni kami menurunkannya Sedikit demi sedikit Nah bukan sekaligus ya Kemudian Agar kamu Membacakannya perlahan-lahan Kepada manusia Yakni Membacakannya selama masa Diturunkannya Sedikit demi sedikit Dengan perlahan Hal ini menjadikannya Lebih mudah dipahami Dan dihafalkan Dan kami menurunkannya Dan kami menurunkannya Bagian demi bagian Yakni kami turunkan sedikit demi sedikit Untuk kemaslahatan Nah Anda saja Seluruh kewajiban Diperintahkan dalam satu waktu Niscaya orang-orang Niscaya orang-orang Tidak akan mampu Menjalankannya Dan akan lari menjauh Kemudian Dan akuran kami turunkan Berlangsung Asur Ayat demi ayat Dalam masa Kurang lebih 23 tahun Tidak kami turunkan Secara sekaligus Agar engkau Wahai Nabi Muhammad Membacakannya Kepada manusia Perlahan-lahan Dengan demikian Dapat dipahami Tuntunannya Dengan sebaik-baiknya Dan mudah dihafalkan Dan kami menurunkannya Secara bertahap Sesuai dengan Kebutuhan Dan kemaslahatan Nah Jika demikian Sifat dan ciri-ciri Al-Quran Sebagaimana dijelaskan Oleh ayat-ayat yang lalu Maka Wahai Nabi Muhammad Katakanlah kepada Orang-orang kafir Mekah Dan kepada manusia Seluruhnya Berimanlah kamu Kepadanya Yakni Al-Quran Atau tidak usah beriman Itu sama saja Bagi Allah Jika engkau beriman Engkau mendapat manfaat Dari keimananmu Dan jika engkau ingkar Engkau juga yang mendapat Kerugian Tidak ada manfaat Sedikitpun Bagi Allah Dari keimanan kamu Dan tidak ada pula Mudorot Dagi Allah Dari keingkaran kamu Sesungguhnya Orang yang telah diberi Pengetahuan Sebelumnya Yakni Ulama Likita Yang beriman kepada Nabi Muhammad Mereka diberi Pengetahuan Tentang wahyu Allah Sebelum Sebelum turunnya Al-Quran Apabila Al-Quran Dibacakan Kepada mereka Mereka Menyukurkan wajah Yakni Menjatuhkan wajahnya Untuk bersujud Mengakui Kebesaran Allah Dan kebenaran Firmannya Al-Quran itu Terdiri dari Ayat-ayat Yang saling membantu Dalam surah Yang komprehensif Dan sebanding Dengan keindahan To resemble Or be similar to Artinya Menyerupai Atau mirip Kemudian Syekh Mu'an Ali Menjelaskan tentang The scholarly definition Of Quran Yang artinya Definisi ilmiah Quran Dan beliau Mengatakan Many definitions The same in meaning But different in wording No differences As to why the Quran is But merely how to define Nah artinya Banyak definisi Sama artinya Tetapi berbeda Dalam pengkalimatannya Tidak ada perbedaan Tentang apa Quran itu Tetapi hanya Bagaimana Mendefinisikannya Kemudian Beliau melanjutkan dengan A good definition Must include Everything that is essential Access everything that is Extronus And be as succinct as possible The Quran is the Arabic speech Column of Allah Which he revealed to Muhammad In wording and meaning And which has been preserved In mushab And has reached us By mutawathir Transmission And is a challenge Mankind to produce it similar Nah artinya Definisi yang baik Harus mencakup Semua yang penting Kecualikan semua yang asing Dan sesingkat mungkin Al-Quran adalah Dari bahasa Arab Alam Allah Yang diunggapkan Kepada Muhammad Dengan kata-kata Dan makna Dan yang telah disimpan Dalam mushab Dan telah sampai Kepada kita Dengan transmisi mutawathir Dan merupakan tantangan Bagi umat manusia Untuk menghasilkan yang serupa Tapi pada kenyataannya Kita tidak akan pernah dapat Menghasilkan yang serupa Kemudian Dalam Al-Quran Surah Yusuf Ayat 2 Allah subhanahu ala Berfirman Artinya Sesungguhnya Kami menurunkannya Berupa Quran Berbahasa Arab Agar kamu mengerti Nah maksudnya Sesungguhnya kami Menurunkannya Yakni Al-Quran Al-Rubiyan Yakni dengar Berbahasa Arab Agar kamu memahaminya Nah yakni Agar kalian Atau kita Sebagai manusia Mengetahui Makna-maknanya Dan memahami kandungannya Sehingga Kamu dapat Mengamalkannya Kemahamanmu Bertambah Karena pengulangan Makna-maknanya Yang tinggi Lagi mulia Di pikiranmu Sehingga kamu Mau merubah diri Dari keadaan yang satu Kepada keadaan yang lain Yang lebih baik Dan lebih sempurna Dan inilah Tarbiah Pependidikan Yang sesungguhnya Selanjutnya Allah subhanahu ala Menegaskan Keberadaan Al-Quran Sesungguhnya Kami menurunkannya Yakni kalam Allah Yang kundim Sembagai Quran Yaitu Bacaan yang Bahasa Arab Bahasa Induk Masyarakat Pertama Yang dihadapi Nabi Agar kamu Mengerti Maknanya Dan paham Akan isi dari Pesan-pesan Yang terkandung Di dalamnya Sehingga Kamu Mampu Memahaminya Dengan akalmu Allah menurunkan Ayat ini Dan sesudahnya Ketika Selompok orang Yahudi Meminta Nabi Muhammad Menceritakan Kisah Nabi Yusuf Dan Nabi Yaakub Lalu Turunlah Ayat berikut ini Kami Akan menceritakan Kepadamu Wahai Nabi Muhammad Suatu kisah Umat-umat Terdahulu Untuk menguatkan Hatimu Dan menjadi Pelajaran Bagi umatmu Nah kisah ini Adalah Kisah yang paling baik Karena Sara dengan pesan Nasihat Dan pelajaran Yang diuraikan Dengan susunan Bahasa yang indah Dan menarik Kisah itu Kami turunkan Dengan Memwahyukan Al-Quran ini Kepadamu Dan sesungguhnya Engkau sebelum kami Mengwahyukannya itu Termasuk Orang yang tidak Mengetahui Tentang kisah-kisah Umat terdahulu Kisah-kisah Para Nabi Dan orang-orang Saleh Yang dipaparkan Dalam Al-Quran Adalah menjadi Pelajaran Bagi umat Nabi Muhammad S.A.W. Kalau nasarat Dengan pesan Moral Serta Nasihat Fairly We have Revelled This as an Arabic Reader As such When translated Into any Other language It cannot still Be considered The Quran It is why Scores Are Unanimous As the Impermissibility Of Permanent Transition Of the Quran Sesungguhnya Kami telah Mengungkapkan Ini sebagai Pembaca Berbahasa Arab Karena ini Ketika Diterjemahkan Kedalam Bahasa Lain Apapun Itu masih Tidak dapat Dianggap Sebagai Quran Inilah Sebabnya Mengapa Para Ulama Sepakat Untuk Tidak Menerima Terjemahan Kata-kata Quran Secara Perbal Kemudian Imam Zarqasi Berkata Bahwa Now that The Quran Has been Revelled In the Language Of the Arabs The World Is Infermissible To Resize In Any Other Language Artinya Itu Tetamilah Bahwa Quran Telah Diwahyukan Dalam Bahasa Arab Oleh Karena Itu Tidak Diperbolehkan Untuk Melapalkannya Dalam Bahasa Lain Apapun Nah Kemudian Al-Qasim Indussalam Said The Correct Opinion By Me Is That Both Are Correct Because The Origin Of This Words Is For Like This Scholar Said Over This Words Enter The Arabic Language And Vertus To Arabic Words And The Forex Better So Exchange For Arabic Once Until They Become Part Of Arabic Then The Quran Was Se And And By The Words Had Mixed In With The Arabic Therefore He Says That The Quran Is Only Arabic Correct And He Who Says That There Are Some Words Is Correct Nah Artinya Al-Qasim Ibn Salam Berkata Pendapat Yang Benar Menurut Saya Adalah Keduanya Benar Ini Karena Asal Kata-kata Ini Asing Seperti Kata Para Ulama Namun Kata-kata Ini Masuk Ke Bahasa Arab Dan Dirubah Menjadi Kata-kata Arab Dan Ditukar Dengan Yang Arab Sampai Mereka Menjadi Bagian Dari Arab Kemudian Al-Quran Turunkan Dan Pada Saat Ini Oleh karena Itu Dia Yang Mengatakan Bahwa Al-Quran Hanya Bahasa Arab Yang Benar Dan Dia Yang Mengatakan Bahwa Ada Berapa Kata Asing Juga Benar Sehingga Al-Quran Itu Berasa Dari Kata Kerja Koro Artinya Al-Quran Itu Berarti Membaca Untuk Bacaan Kemudian Menurut Yang Saya Tahu Wahyu Tuhan Yang Turun Kepada Nabi Muhammad S.W. Selama Kurang Lebih 23 Tahun Lazim Secara Populer Disebut Dengan Nama Al-Quran Penting Kiranya Dicatat Bahwa Pemakaian Al-Quran Sebagai Nama Kitab Suci Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.W. Merupakan Sesuatu Yang Unik Dan Menyebang Dari Tradisi Kalam Arab Baik Secara Keseluruhan Maupun Bagian Bagian Allah Menamakan Keseluruhan Kitabnya Dengan Quran Sementara Bangsa Arab Menamakan Keseluruhannya Karyanya Dengan Silah Diwan Bagian Dari Al-Quran Disebut Surah Sementara Dalam Kalam Arab Disebut Kosedah Bagian Yang Lebih Kecil Lagi Disebut Ayah Sementara Dalam Kalam Arab Disebut Baid Selan 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 Bagian Akhir Ayat Dinamai Fasilah Sementara Hal Surah Dalam Kalam Arab Disebut Kaviyah Nah Keunikan Ini Juga Dikarenakan Sifat Hakikat Bahasa Yang Terkandung Dalam Al-Quran Sendiri Yang Mesti Fungsi Yang Berbeda Dengan Fungsi Bahasa Lainnya Dalam Komunikasi Antar Umat Manusia Nah Selanjutnya Al-Quran Adalah Kitab Suci Yang Gama Islam Nah Umat Islam Sendiri Mempercayai Bahwa Al-Quran Merupakan Puncak Dan Penutup Wahyu Allah Yang Diperuntukkan Bagi Manusia Kemudian Disampaikan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Melalui Perantara Mereka Jibril Nah Ditingjau Dari segi Kebahasaan Atau Timologi Al-Quran Berasal Dari Bahasa Arab Yang Berarti Bacaan Atau Sesuatu Yang Dibaca Berulang Ulang Kata Al-Quran Adalah Bentuk Kata Benda Masdar Dari Kata Kerja Korah Yang Artinya Membaca Konsep Maka Kata Ini Dapat Juga Dijumpai Pada Salah Satu Surat Al-Quran Sendiri Yakni Pada Ayat 17 Dan 18 Surat Al-Qiyamah Nah Bacaan Surat Al-Qiyamah Ayat 17 Yaitu Artinya Sesungguhnya Atas tanggungan Kamilah Mengumpulkannya Di dadamu Dan Membuatmu Pandai Membacanya Nah Artinya Itu Jangan Menggerakkan Sanmu Wahai Nabi Untuk Membaca Al-Quran Saat Wahyu Turun Agar Kamu Bisa Menghafalnya Dengan Cepat Karena Kamu Khawatir Ia akan Terlewatkan Darimu Sembunya Kewajiban Kamilah Mengumpulkannya Di dalam Dadamu Kemudian Kami Membacakannya Dengan Risanmu Kapan Kau Berkandak Bila Rasul Kami Jibril Membacakannya Kepadamu Nakandarkanlah Bacanya Dan Diamlah Kemudian Bacalah Sebagaimana Dia Membacakannya Kepadamu Kemudian Kamilah Yang Akan Menjelaskan Apa Yang Musykil Bagimu Memamannya Dari Makna Makna Dan Sesungguhnya Atas tangguhan Kamilah Mengumpulkannya Di dadamu Yakni Mengumpulkannya Di dalam Dadamu Sehingga Tidak Akan Hilang Darimu Semua Sekali Wa Kur'ana Dan Membacakan Membacakannya Yakni Kami Akan Menetapkan Bacanya Pada Risamu Dengan Bacaan Yang Benar Kemudian Allah Memberikan Petunjuk Atas Nabinya Sallallahu Sallam Tentang Tetap Cara Mengikuti Wahyu Dalam Baca Al-Quran Menggerak-gerakan Risanya Dengan Bacaan Al-Quran Ketika Dibacakan Oleh Jibril Al-Quran Itu Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Membahas Bersama Dengan Bacaan Jibril Dengan Sebab Nabi Menginginkan Untuk Segera Menghafalnya Karena Takut Lupa Kemudian Allah Melarang Akan Hal tersebut Kemudian Allah Menghafarkan Putusan Nabi Muhammad Sallam Bahwasanya Nabi Dibemani Untuk Menghafal Al-Quran Di Dalam Dadanya Dengan Bacaan Sesuai Jalannya Wahyu Allah Mengabarkan Kepada Naminya Sallam Bahwa Ia Dibemani Supaya Menjelaskan Apa Yang Dilasa Sulit Dari Memahami Makna Al-Quran Dan Hukum Hukum Kalau Ayat Yang Lalu Menjelaskan Tentang Orang Orang Yang Enggak Memperhatikan Al-Quran Kelopok Ayat Ini Menjelaskan Tentang Yang Sangat Memperhatikan Al-Quran Jangan Engkau Wahai Nabi Muhammad Gerakan Lidahmu Untuk Membaca Al-Quran Sebelum Malikat Qibri Selesai Membacakannya Karena Lendak Cepat-cepat Mengusainya Sejujurnya Kami akan Mengumpulkannya Di darahmu Dan Membacakannya Sehingga Engkau Menjadi Pandai Dan Lancar Dalam Membaca Kemudian Dalam Surat Ayat 18 Bismillah Bismillahirrohim Artinya Maka Itutilah Bacaannya Itu Maksudnya Itu Jika Jibril Telah Menyelesaikan Bacaannya Maka Diamlah Untuk Mendengar Bacaannya Dan Perhatikan Melalui Bacaan Malikat Jibril Al-Quran Dan Mendengarkan Bacaannya Maka Rasul Melaksanakan Adab Yang Diajarkan Allah Oleh Karena Itu Ketika Malikat Jibril Membacakan Al-Quran Beliau Pun Diam Perhatikan Setelah Itu Beliau Bacanya Dalam Ayat Ini Terdapat Adab Menimba Ilmu Yaitu Seorang Pelajar Hendaknya Tidak Segera Bertanya Kepada Guru Sebelum Guru Selesai Menerangkan Demikian Pula Ketika Dia Ucapannya Ada Yang Perlu Dibetulkan Atau Dianggap Bagus Yang Pun Tidak Segera Menerimanya Bahkan Sampai Ucapan Itu Selesai Agar Jelas Yang Hak Dan Yang Batil Agar Ia Memahami Keadaan Yang Sesuanya Alhamdulillah Mungkin Sekian Kesimpulan Saya Tentang Apa Yang Disampaikan Syekh Mokneli Maafkan Jika Saya Membuat Kesalahan Karena Kekurangan Itu Adalah Milik Saya Dan Kebenaran Hanyalah Milik Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh